Hai, co-friends, pada soal ini kita akan menentukan besar sudut BAC adalah di sini perlu diketahui pada segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka dari sini yang pertama, perhatikan segitiga BCD di mana di sini untuk besar sudut BCD ditambah besar sudut C, DB ditambah besar sudut D, BC itu sama dengan 180 derajat. Sehingga dari sini Y derajat ditambah 100 derajat ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. X derajat ditambah Y derajat sama dengan 80 derajat. Sehingga dari sini untuk Y derajat sama dengan 80 derajat dikurangi dengan X derajat. Selanjutnya, perhatikan yaitu di sini segitiga A, B, C di mana di sini karena pada segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat sehingga di sini besar sudut C, AB ditambah dengan besar sudut A, BC ditambah besar sudut B, CA sama dengan 180 derajat. Di sini untuk besar sudut C, AB yaitu di sini adalah 2X derajat ditambah X derajat ditambah untuk besar sudut B, CA yaitu berada di sini yaitu Y derajat dengan Y derajat sehingga di sini ada 2Y derajat sama dengan 180 derajat. 3X derajat ditambah y-nya kita ganti dengan 2 dikali 80 derajat dikurangi X derajat sama dengan 180 derajat. 3X derajat ditambah 160 derajat kemudian di sini dikurangi 2X derajat sama dengan 180 derajat 3X derajat dikurangi 2X derajat yaitu X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 160 derajat maka X derajat sama dengan 20 derajat. Kemudian di sini untuk besar sudut B, AC itu sama dengan besar sudut C, AB maka dari sini untuk besar sudut B, AC itu sama dengan 2X derajat. sehingga sama dengan 2 dikali 20 derajat. Hasilnya sama dengan 40 derajat. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah D. Sampai jumpa di soal berikutnya.